Hezbollah kembali meluncurkan gelombang serangan baru ke wilayah Israel. Serangan itu bahkan diluncurkan tanpa henti hingga mengakibatkan kerusakan di pangkalan militer Israel. Gelombang serangan baru ini dilakukan pada Jumat, 15 Maret 2024. Dikutip dari tribunews.com, serangan menyasar pangkalan dan tentara Israel di sepanjang perbatasan. Menurut laporan, penembakan berlangsung seharian tanpa henti. Setidaknya ada delapan serangan yang dilakukan di lokasi berbeda dalam sehari. Salah satunya menyerang pasukan Israel ketika memasuki barak zarid yang menyebabkan korban jiwa di antara pasukan tersebut. Perlawanan dari Lebanon ini juga melepaskan tembakan roket ke arah pasukan Israel yang ditempatkan di pangkalan hadap Yarin. Hezbollah menegaskan bahwa serangannya untuk mendukung Gaza. Dilaporkan, Hezbollah tekah melakukan serangan lebih dari 1.100 kali selama konflik berjalan selama lima bulan. Media Israel melaporkan rasa frustrasi yang melanda pemukim dan pihak terkait Israel di utara. Pasalnya, pemerintah dinilai tak memberikan solusi terkait serangan Hezbollah ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!